Intro Seperti pagi-pagi biasanya Anak-anak di Pulau Lombok Memulai perjalanan mereka ke sekolah Masing-masing menggunakan caranya sendiri Ada yang berjalan kaki Naik becak Di antara dengan sepeda motor Atau dengan bus sekolah Hingga akhirnya mereka tiba di sekolah Dan memulai pelajaran pada pukul 7.30 Selamat lawan Para murid memenuhi halaman STM 2 sendiri Mereka berpikir Dalam kelompok-kelompok Ada yang aset bersedah Kurang Aset juga yang bermain bola Beberapa guru mengadakan rapat Sedangkan guru-guru lainnya berdiri di samping lapangan Mengawasi samping memperhatikan Apakah semua murid sudah hadir? Sampai tidak tempat untuk senang pagi ini Mereka sedang cokok di sisi jalan Dan tercukau Akan hewan kecil yang mereka temukan Bagaimana kalau kita pegang? Sebaiknya tidak Tetapi kita harus mengolongnya Kalau tidak Keadaannya akan tambah parah Keduanya menyimbang-nyimbang Apa yang sebaiknya mereka lakukan Dengan ranting, dedaunan, dan batu-batuan kecil Mereka membangun sebuah sarang Untuk hewan yang tampak sakit di bawah Mereka berlari dan tiba di sekolah Dengan nafas yang terengat-engat Tanpa membuang waktu Pergilah mereka menghadap kepala sekolah Beserta wakilnya Dan langsung menginterogasi mereka Sambil menatap dengan sangat serius Dari mana saja kalian Kalian membuat kami khawatir Karena hanya kalian yang belum datang Dapatkan anak-anak lainnya hadir tepat waktu Coba ceritakan Apa yang sebenarnya terjadi? Dalam perjalanan ke sekolah Kami menemukan seekor hewan yang butuh berkolongan Kami tidak tahu hewan apa itu Dia kecil, berpuluh coklat, dan bermata bulat indah Dia juga terlihat sangat sedih Karena itu, kita tidak sampai hati untuk meninggalkannya begitu saja Ya sudah, sekarang kalian pergi ke kelas Kami pikirkan dulu apa yang sebaiknya dilakukan Pada akhir dan pelajaran Kedua guru itu sudah menemukan ide Kita bawa hewan untuk ke sini dan coba menolongnya Menurut saya, semua anak nantinya juga bisa berusia serta membantu Kita buat saja proyek berjudul proyek hewan Jadi mereka bisa lebih mengerti hewan ini secara mendalam Bagaimana menurut bapak? Baiklah, coba dua guru tolong pergi dan lihat Apa binatangnya masih ada? Kalau masih, tolong dibawa ke sini dan nanti kita lihat bersama-sama Guru-guru yang menerima perintah tersebut Segera berjalan ke tempat yang sesuai Dengan cerita kedua anak pagi itu Tanpa butuh banyak waktu Terlihatlah hewan kecil yang dimaksud Ia sedang berikut di dalam sarang yang dibuat anak-anak pagi itu Kedua guru pun mengangkatnya dengan sehalai kaya Dan membawanya ke sekolah Di sekolah sudah hadir seorang sesuatu desa setempat Dan seorang ahli pengobatan dan pengetahuan alam Ia meneliti hewan hati itu dan memberi gizir Ia boleh dirawat di sekolah selama seminggu Tolong diberi ayat Setelah satu minggu, harus dikembalikan ke alam Paling bagus, jika dikembalikan ke pulau di sebelah timur rombok Di sana, dia dapat berkemuh dengan kawanannya Baiklah, kami akan melakukan itu semua Keesokan harinya Budi dan Ayu datang ke sekolah Dengan sangat bersemangat Bahkan membawa batang-batang kayu bersama mereka Untuk membangun sebuah kandang Setelah pengobatan kandang selesai Ditempatkanlah hewan itu ke dalamnya Tetapi dia pun sudah memiliki kandang Dia masih tampak sangat tergantungkan di dalam sana Kenapa dia masih begini? Itu yang kalian harus teliti hari ini Bapak sudah membawa beberapa buku Supaya kalian bisa mencari tahu lebih banyak tentang binatang ini Semua murid segera menjaga tugas tersebut Mereka memperhatikan dan menggambar hewan itu Lalu menunggu penemuan murid lainnya Dari hasil membaca buku-buku yang ada Kalau tidak sama baca sila Dia ini namanya pus-pus Dan biasanya ditemukan di Papua Jalan-Pakua pulau-pulau lainnya Bagaimana si kecil ini bisa sampai ke sini? Kita juga belum bisa menemukan jawabannya Biasanya tinggal di atas kepohonan Dan makanannya adalah serangga kecil, kejauhan, dan reptil kecil Seesokan paginya Anak-anak datang ke sekolah Segera pasti memastikan keadaan sebesar Yang sudah mereka panggil binatang ini Akan masih baik-baik saja Di lapangan sekolah terjadi ribut-ribut Ihhh, bau apa ini? Hehhh Bau si binakut Dia pasti benar-benar tetap usah Bau ini adalah satu-satunya cara dia untuk menjaga diri dari musuh Apa yang harus kita lakukan di sekitar sini? Dia akan hanya akan tiga selama seminggu di sini Apakah di sekitar sini ada penangkaran hewan? Dia gak mau nanti Apakah seseorang bisa membawanya ke timur-timur atau pangkua barat? Maka dia akan benar-benar berada di rumah Dengan semua pangkua, penggilah dua guru ketulau tetangga Bersama dengan beberapa wisatawan yang sedang berkeliling di daerah itu Untuk menyerahkan si binakut kepada salah seorang penjaga hutan Sejak itu, murid-murid SDN 2 Sentigi selalu dapat info terbaru Tentang khusus yang tepat mereka pelihara itu Dan mereka juga mendapat penghargaan Tentang telah menyelamatkan salah satu musuh Terusnya, dulu baca baru dia jalan Hormat, hormat Yang tadi, terima kasih Terima kasih Satu, satu, dua, tiga Terima kasih Tepuk tangan, tepuk tangan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Begitu indah Kalian adalah dalam besar Saya senang bahwa anda Tela bekerja begitu fantastis Terima kasih untuk bekerja anda Bagus Bagus, tepuk tangan Terima kasih atas pekerjaan indah Terima kasih Bagus Bagus Bagus